Kisah sahabat Nu'aiman dan orang buta Suatu hari lewat di depan sahabat Nu'aiman orang yang buta bernama Abu Miswar Dia meminta tolong kepadanya untuk menunjukkan tempat kencing atau kamar mandi atau WC lah Dengan laga orang baik, orang polos Nu'aiman pun menuntun si orang buta itu ke dalam masjid Bukannya diantar ke dalam WC malah diantar ke dalam masjid Kemudian katanya WS Pak silahkan kencing disini ini bebas WC nya gratis Abu Miswar yang buta ini gak lama Baru saja mau bercongkok dan siap-siap cur Siap-siap kencing Saat itu tiba-tiba orang-orang di masjid langsung meneriakinya Hei 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 Abu Miswar Kamu ini ada di dalam masjid Bukan di WC, bukan di kamar mandi Bukan main marahnya si Abu Miswar yang buta ini Dia kemudian bertanya Siapa tadi yang menuntunku Kurang asem Tanyanya kepada orang-orang Lalu ada yang menjawab Oh yang menuntunmu itu tadi Nu'aiman Dan Abu Miswar pun bersumpah akan menghajar Nu'aiman dengan tongkatnya Bila bertemu dengan lelaki yang menggodanya Sungguh sangat usil Orang yang bernama Nu'aiman ini Mendengar ancaman Abu Miswar sang buta itu Nu'aiman justru Pada lain kesempatan Di lain hari Sengaja datang menghampiri si buta Dengan mengubah suaranya Berbeda dengan yang kemarin Dia membisiki Korban keusilannya itu Saya dengar Kamu mencari Nu'aiman Pak Abu Miswar Sekarang ini Dia ada di masjid Sedang sholat Apakah mau saya antar Wah bucuk dicinta Ulam pun digoreng Merasa bakal bisa melampiaskan dendamnya Dia berkata Wah Kesempatan Ya ya Bawa aku kepadanya Wah Saya mempunyai dendam kepadanya Dia mempermalukanku Biar aku hajar dengan tongkatku ini Begitulah Abu Miswar pun Seperti kerbau dicocok hidung Dituntun Nu'aiman lagi Menuju ke arah mihrab masjid Dimana disana ada sahabat besar Usman bin Affan Sedang sholat Sedang bersembahyang Begitu sampai ditekat sahabat Usman Nu'aiman pun berbisik Itu Nu'aiman Ini ini Di depan anda pas ini Nu'aiman Persis Sikat saja Tanpa pinggir panjang Abu Miswar pun menghantamkan tongkatnya Ke punggung sahabat Usman bin Affan Karuan saja orang-orang di masjid Ramai-ramai berteriak Hei Abu Miswar Kenapa kau memukuli Amirul Muminin Usman bin Affan Abu Miswar kaget lagi Setengah mati Dan lalu ia berkata Kok salah lagi Siapa yang menuntunku tadi Kata orang yang ada di dekatnya Siapa lagi Kalau bukan Nu'aiman Oh Allah Sialan Kata Abu Miswar lemas Kapok sudah aku melawan orang itu Kalah terus Kalah terus Nasib Nasib Semoga kisah ini menjadi bahan rendungan Dari kita semua Wallahu'alam Bersolab